Intro Assalamualaikum Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Di video kali ini, aku mau share Kegiatan beberes dapur aku Ya kebetulan pak suami pas libur Panjang 3 hari Dari hari Jumat sampai hari Minggu Jadi aku ajakin aja untuk beberes Ya sudah kotor banget Sudah acak-acakan lah dapur aku Yuk kita ikutin bun Nah ini pak suami mau ngecat-ngecat dulu ya Di kolong dapur di bawah tempat cuci piring Maaf ya bun, kotor banget Ya pas mager lah, males Mau berbenah Karena di dalamnya situ banyak banget Barang-barang yang disimpen Nggak penting-penting gitu Dan akhirnya sama pak suami dibongkar Dikeluarin Ya dibuang lah Yang nggak kepake-kepake lama Barang-barang yang sebenarnya harus dibuang Tapi disimpen-simpen aja disitu gitu Maklumlah ya Maklumlah bun Ya emak-emak ya Kadang Ah sayang mau dibuang Barangkali bisa dipake lagi gitu Akhirnya ditumbuk-tumbuk aja disitu Nah Kalau mau beres-beres Susah dah Dan akhirnya kotor banget Nah kebetulan pak suami Libur 3 hari Aku ajakin aja Alhamdulillah dia mau Dia yang semangat Ini padahal puasa ya bun Dia semangat banget Ini di video ini Aku nggak keliatan ya bun Cuman pak suami yang bekerja Yang mengecat Karena aku juga persiapan untuk Buka puasa Jadi pak suami yang fokus ke Berbersih-bersihnya Ini kolong di bawah kompor ya bun Waduh kotor banget Ya malem emak-emak Kalau udah Mager Udah nggak mau Beresin Males Semuanya berantakan dah Akhirnya Itu debu-debu banyak banget ya bun Karena nggak pernah aku sapuin Karena banyak barang-barang Jadi sulit aku sapuin gitu Aku biarin dah Sampai menumpuk Banyak Dan udah selesai Untuk ngecat Pertama Ini hasilnya ya bun Begitu aja Udah keliatan bersih Seneng banget dah aku Makasih ya pak suami Nah ini pak suami Mau Dikinin Kayak rak-raan gitu ya bun Kan bisa Difungsiin Dua tempat Atas bawah gitu Buat penyimpanan Kayak wajan-wajan Panci-panci gitu Nah kalau bersih gini Kan seneng ya bun Kan tiap hari Kita keluar masuk Di dapur Ya Seperti kantor kita lah Kita kerjain apa-apa Di dapur Kita masak di dapur Seringnya di dapur lah Kalau bersih gini kan Enak Nyaman gitu Ya Akunya sih Yang males Bersih-bersihin Kalau tiap hari gitu Enak ya bun Bisa bersih terus Ini pak suami Bikin penyanggaraknya ya bun Kanan kiri gitu Nah sekarang Untuk Papannya Dimasukkan Ini Dicoba dulu ya Bisa pas apa enggak Nah tinggal Masukkan gitu aja Ini juga Papan ini bekas Meja Meja dapur yang dulu Nah daripada Enggak kepakai Akhirnya dibongkar Sama pak suami Dibikinin dah Buat rak-raan gitu Ini juga pak suami Mau bikinin Kolong dapur ya bun Dibikinin untuk Rail-railnya Ini pakai Rail yang Model segi 4 Bukan yang Bulet gitu Enggak tahu pak suami Pilihnya kok yang gitu Tapi enggak apa-apa Yang penting Jadi bagus Dapur aku Yang penting Seneng banget Bisa nyaman Di dapur Bisa santai-santai Juga di dapur Sudah bersih Seger Alhamdulillah Diberikan dapur Seadanya gini Tapi seneng banget Tinggal Akunya sendirilah Yang bisa menata Dan Bebersih tiap hari Sebenarnya aku suka banget Ya bun Bersih-bersih gitu Tapi Enggak tahu kenapa Kalau udah males Udah capek banget gitu Aku biarin aja dah Aku biarin Seperti itu Nah ini udah jadi Untuk Kolong dapurnya Rak-raknya juga Udah kepasang Nah aku cobain ya Aku masukin Panci Alhamdulillah Sekarang Pak suami mau pasangin Gas Biasanya Yang pasang Tabung gas sih Pak suami ya Aku takut gitu Kadang Enggak pas Kadang Ada Bau-bau gitu Jadi aku takut Jadi nunggu pak suami aja Dateng Dipasangin Alhamdulillah Sudah Selesai untuk kolong Di bawah Kompor Sekarang pak suami mau Pasang rel Di Bawah Tempat cuci piring Nah itu Kalau gitu bersih Ya ampun seneng banget Semoga aku Nggak males ya Bersih-bersih tiap hari Ini diukur dulu Sama pak suami Pas atau enggaknya Seneng deh Kalau Lihat pak suami Semangat gitu Mau bantu-bantuin Mau Bikin-bikinin gitu Padahal Kalau aku Minta mendadak gitu Sulit Ya jadinya Pas liburan Aku aja Agak kerasa ya bun Puasa udah Dapat setengah bulan Semoga kita Bisa menjalankan Ibadah puasa Bulan Ramadan ini Dengan baik Dan lancar Sampai nanti Di akhir bulan Ramadan Alhamdulillah Relnya udah Pas Tinggal kasih Gordonnya Ini Gordonnya Aku bikin sendiri Ya pun Jahit-jahit sendiri Eh maksudnya Kok bikin sendiri Enggak Aku ada Ini Spray Dulu Enggak kepake Cuman pake sekali Dan Sayang lah Kalau mau dibuang Dan aku Mikir-mikir Buat apa ya Nah aku butuh Kolong Gordon nih Aku jahit sendiri aja Jahit pake tangan ya bun Ya Itu-itu juga hemat lah Daripada beli Memanfaatkan yang ada aja Alhamdulillah Udah jadi Dan Tara Wadidaw Udah jadi Dapur aku Alhamdulillah Terima kasih Pak suami Udah bikin cantik Bersih Ada rak-raannya juga Di bawah Tempat kompor Wow Aku tatain lagi Ah Panci-panci aku Wajan Hmm Seneng banget Ini kan jadi rapi bun Aku bingung Biasanya mau taruh mana Itu Tempat-tempat Pengorengan Panci Ini ada Cetakan pukis Hmm Aku masih belajar Bikin-bikin Kue untuk anak-anak Tuh Dandang aku bisa masuk Di bawah Alhamdulillah Kini aja Kini aja udah seneng banget Ya bun Dibikinin Rak-raan Hmm Apalagi Dibikinin Rumah yang bagus Ya Alhamdulillah Ini udah Seneng banget Udah Bahagia banget Bakalan Rapin terus nih Tiap hari Nah yang sekarang Aku mau coba Buka kordennya Yang di bawah Tempat cuci piring Mau aku masukin Barang-barang Cukup kak ya Hmm Cukup ternyata Ye Jadi rapi dah Gak berantakan lagi Gini ini Mau bersih-bersih Di bawahnya Juga enak Gak banyak-banyak Barang-barang Kecil-kecil gitu Yang gak Kepake Nah Kalau yang ini kan Selalu dipake Ini ada Curigen besar Buat Dulu buat Itu ya bun Buat gangsu Air Cari air Pas PDAM mati Jadinya pakai itu Galon sama Curigen besar Sekarang Alhamdulillah Udah lancar Airnya Ye Udah jadi Ini penampakan Dapur aku yang sekarang Udah bersih Terima kasih pak suami Sekarang waktunya aku mau nyiapin Menu buka puasa Aku mau masak-masak dulu Jadi semangat dah masaknya Nah ini juga meja makan udah tertata Alhamdulillah Akhirnya selesai juga Beberes dapur aku Semakin semangat lagi nih Di dapur Sekian video dari aku Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan tombol loncengnya Agar bisa mengikuti video-video aku selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.